Betapa banyak orang-orang yang berdoa dan belum melihat doanya itu terkabul, tapi dia sudah berhenti berdoa, dibilang nggak sabar, nggak mau, karena sudah berbulan-bulan, setahun, setahun lebih, belum juga terkabulkan doanya. Padahal salah satu kaitan-kaitan doa dengan keadaan seseorang itu ya tadi itu. Ayo kita lihat bagaimana tafsir Al-Munir membahasnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, para pemirsa Sandiqala. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ini habis duhur. Saya ingin melanjutkan membaca kitab tafsir Al-Munir, tulisan Sheikh Wahbah Az-Zuhaili, meneruskan apa yang sudah kita belajar kemarin ya, teman-teman ya. Masih tentang doa. Masih tentang bagaimana doa. Karena sebenarnya setiap orang ini sudah tahu bahwa doa itu penting, bahwa doa itu begini, begitu, bahwa setiap orang itu berdoa. Tapi masih banyak juga orang-orang yang tidak tahu atau belum tahu tentang bagaimana supaya doa itu diijabah. Dan bagaimana ijabah terhadap doa itu. Apakah ada syaratnya? Apakah ada kaitan-kaitannya? Apakah ada batasan-batasannya? Dan lain sebagainya. Kita kemarin membincang tentang apakah doa itu bermanfaat. Apakah ada faedahnya doa itu. Karena seringkali ada juga orang yang menyatakan bahwa sesuatu terjadi, kalau memang sudah ditentukan oleh Allah terjadi, ya terjadi saja. Berdoa atau tidak berdoa, ya akan terjadi. Nah, kita akan melanjutkan tentang nanti bagaimana apakah ada batasan-batasan seseorang berdoa supaya terkabul, supaya terijabah atau dijawab oleh Allah itu seperti apa. Kan Allah sudah berjanji untuk mengijabah doa, ya. Tapi apakah ada syaratnya supaya diijabah dan lain sebagainya. Oke, kita akan membaca. Ini adalah kitab Tafsir Al-Munir, ya. Sekarang Al-Ustadz Ad-Duktur atau Profesor Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Dan kita akan membaca halaman, mulai halaman 519 pada jilid pertama. Jilid pertama 519 ini masih tentang Al-Baqarah 186-187, ya. Sebelumnya kita doakan kepada beliau yang mengarang kitab ini. Jadi, adab kita mengaji memang kita berdoa untuk diri kita dan juga berdoa untuk sang pengarang kitab. Sehingga ketika kita mengaji, beliau mendapatkan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, Doa itu adalah the core of the core of the core, ya. Nanti bandul lagi. Ini doa adalah inti dari ibadah. Rasulullah juga bersabda, Doa itu adalah ibadah. Kemudian Rasulullah membaca, Membaca ayat tersebut. Rasulullah juga bersabda, Doa adalah silahul mu'min. Pedangnya atau senjatanya seorang mu'min. Wa'imaduddin. Dan tiyangnya agama. Doa adalah cahaya bagi langit dan bumi. Wahunaka, Dan di sana umurun ada hal-hal mu'ala kotun yang terkait, Mu'ala surutin terkait dengan syarat-syarat, Wa'azbabin dan sebab-sebab. Fi takdirillah di dalam penentuan takdir Allah. Minha ad-doa. Di antaranya adalah doa. Jadi Allah membuat takdir, Allah menyusun takdir, Allah menentukan takdir terjadi pada seseorang. Itu juga terkait dengan doa. Apakah dia berdoa atau tidak. Apakah doanya itu layak di ijabah atau tidak. Dan lain sebagainya. Wa'ad-doa'u dan doa itu adalah ibadatun ibadah. Liannahu, Karena sesungguhnya doa adalah ma'rifah. Adalah pengetahuan. Sebuah pengetahuan atau mengetahui. Atau kita sudah paham itu. Apa itu ma'rifat ya. Doa adalah ma'rifat. Artinya mengetahui. Mau kita berdoa ya berarti kita mengetahui siapa yang kita mintai. Kita minta berarti kita tahu siapa yang kita mintai. Itu Allah. Ini kenyataannya. Ini kenyataannya. Karena doa menuntut. Ayyakuna da'i menuntut supaya sang pendoa. A'rifan mengetahui birobihi. Mengetahui Tuhannya. Tama amal ma'rifat dengan pengetahuan yang sempurna. Wa'annahu al-qadir. Dan mengetahui bahwa Allah itu adalah dhat yang maha. Kuasa ala kulli syai'in terhadap atas segala sesuatu. Wa'al-qahiru fauqa'ibadiyah. Ini ayat ini. Wa'uwa'al-qahiru fauqa'ibadiyah. Tapi di sini dipakai uslub itu. Uslub itu gaya bahasa. Dipakai oleh Prof. Dr. Wahba Zuhaili untuk dijadikan sebuah kalimat. Wa'al-qahiru fauqa'ibadiyah. Dan Allah adalah dhat yang berkuasa. Atas semua makhluknya. Menguasai. Qahir itu artinya sebenarnya memaksa. Tapi dalam hal ini maksudnya adalah menguasai. Jadi al-qahir adalah berkuasa. Al-qahir adalah dhat yang maha kuasa. Al-qahir adalah dhat yang menguasai. Atau memaksa. Ya namanya seseorang misalnya bisa memaksa orang lain karena dia menguasai orang tersebut. Kalau tidak dikuasai tidak mungkin bisa dipaksa. Gitu ya. Oke kita lanjutkan. Adapun ayat ini adalah dalilun kotion. Bukti nyata. Ala fa'idatul doa. Nah kemarin ini kan masih di dalam bab fa'idatul doa yang kemarin kita baca ya. Semua yang disampaikan tadi di atas adalah bukti nyata tentang fa'idahnya doa. Wa ma'naha kamabayyanna. Maksudnya adalah sebagaimana kita jelaskan seperti ini. Ida sa'aluka anil ma'bud. Apabila engkau ditanya oleh orang-orang itu, oleh mereka, anil ma'bud tentang siapa yang dimintai. Siapa yang, bukan dimintai. Siapa yang disembah. Siapa yang disembah ya. Kalau ada yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Tentang siapa sih sebenarnya yang disembah. Maka kabarkan atau beritahukan kepada mereka bahwa yang disembah itu adalah dekat. Dia memberi pahala kepada perbuatan ta'at. Pada orang yang ta'at. Pada orang yang ta'at. Dan dia menjawab doa. Orang yang berdoa. Da'angi orang yang berdoa. Wa ya'alamu ma'ya fa'alul abdu. Dan dia mengetahui apa. Ya'alamu Allah mengetahui ma'barang atau sesuatu. Ya'fa'aluhu yang sesuatu yang dilakukan. Jadi Allah mengetahui apa yang dilakukan. Al-abdu. Setiap hamba, seorang hamba. Min sawmin berupa puasa. Wasolatin dan sholat. Dan yang lain-lain. Wal muradu biqaulihi. Dan ada pun yang dimaksud dengan firman Allah. Fa'ini koribun. Firman berbunyi fa'ini koribun. Maka sejujurnya aku adalah dekat. Maksudnya adalah ay. Ya'ni bil ijabah dekat untuk mengijabah. Untuk menjawab. Waqilah bil almi. Maksudnya dikatakan juga dengan ilmu. Ujibu da'watadda'i idha da'an. Aku. Ini-ini terusan ayat tadi ya. Fa'ini koribun ujibu da'watadda'i idha da'an. Aku Allah. Menjawab doanya seseorang yang berdoa. Idha da'an. Ketika dia berdoa. Akbilu. Aku menerima. Mengabulkan. Ibadata. Man abidani. Ibadah orang yang menyembahku. Atau yang beribadah padaku. Wa min haddu'a. Di antara ibadah itu adalah doa. Wa du'a'u. Ada pun du'a. Bimaknala ibadah. Doa di sini. Maknanya adalah ibadah. Wal ijabah. Sedangkan ijabah. Atau menjawab doa. Bimaknala qabul. Maksudnya adalah menerima. Menerima. Menerima doa tersebut. Bidalil ahadis. Dengan adanya dalil-dalil. Berupa hadis-hadis yang. Sudah kita bacakan sebelumnya. Tadi. Kuala Rasulullah. Kuala Nabi SAW. Adu'a'u. Mughul ibadah. Adu'a'u. Huwal ibadah. Adu'a'u. Silahul mu'min. Wa ibadah. Wa ibadah. Dan seterusnya. Itu adalah. Dengan dasar dalil. Berupa hadis tersebut. Hadis-hadis tadi. Dikatakan. Doa. Maknanya ibadah. Ijabah. Maknanya qabul. Wakana kholid ar-roba'i. Imam kholid ar-roba'i. Sebentar ya. Ini ada tamu. Jadi saya break sebentar ya. Saya ada di toko. Sehingga. Ketika ada tamu ke toko. Ya. Saya break sebentar. Kita teruskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana kholid ar-roba'i. Imam kholid ar-roba'i. Ya'kul. Berkata. Aijjajibitu lihadhihil ummah. Aku takjub terhadap umat ini. Fi ud'a'uni astajib lakum. Di dalam surat ud'a'uni astajib lakum. Kok. Hiran kenapa? Kok takjub kenapa? Amaruhum bid'a' Allah meminta mereka. Allah merintah mereka untuk berdoa. Untuk meminta kepada Allah. Wa'a'dahum bila ijabah. Pada saat yang sama. Allah memberikan janji. Atau menjanjikan. Ijabah. Atau jawaban terhadap doa. Yang juga diperintahkan oleh Allah. Wa'la'i sabainu menahuma syartun. Dan tidak ada syarat di antara keduanya. Di antara apa? Meminta dan ijabah. Allah memerintah untuk meminta. Allah juga menjanjikan ijabah. Tidak ada syarat di situ. Biasanya. Kalau orang tua. Memerintah anaknya untuk puasa misalnya. Ada syarat nih. Ayo. Besok ikut puasa. Syaratnya apa? Besok kalau udah bisa 30 hari full. Bulan Ramadan. Dikasih hadiah lah. Itu syarat. Syaratnya apa? Kalau puasanya 30 hari full. Kalau cuma 29 hari. Berarti hadiahnya nggak ada. Itu syarat. Ini Allah tidak memberi syarat. Silahkan berdoa. Meminta kepada aku. Pasti aku jawab. Nggak ada syaratnya. Beda dengan orang tua. Silahkan minta dari papa. Minta apa? Mintanya adalah hadiah. Dikasih syarat. Syaratnya apa? Puasa. 30 hari. Kalau puasa tapi tidak 30 hari. Tidak dapat hadiah. Nah itu. Itu perbedaannya. Apa? Yang membuat. Imam Khalid Ar-Raba'i ini. Kemudian. Merasa takjub dengan umat ini. Begitu mudahnya disuruh doa oleh Allah SWT. Itu pun banyak yang nggak berdoa juga. Lakin akan tetapi. Ijabah itu doa. Ijabah terhadap doa. Dalam menjawab doa. Dalam mengkabulkan doa. Muqayyadah. Terbatas. Bikuyudin. Dengan batas-batas. Bin nisbatil abdi. Batas-batas itu ada pada abdi itu sendiri. Pada hamba itu sendiri. Pada orang itu sendiri. Jadi bukan pada situa. Bukan pada permintaannya. Atau pada doanya. Atau pada ijabahnya. Tapi pada orangnya yang berdoa. Jadi ada batasnya. Batasnya orang yang berdoa. Apa batasnya? Adamul i'atidak. Bita jawuzi khududillah. Adam itu tidak ada. Adam itu tidak ada. Adamul i'atidak. Tidak adanya serangan. Tidak adanya perbuatan yang dilakukan. Melawan. Melawan. Tidak itu menyerang atau melawan. Bita jawuzi khududillah. Tidak adanya perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang berdoa itu yang melampaui batas-batas ketentuan Allah. Orang yang berdoa. Tapi dia berdoa. Dia berdoa. 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 Tapi dia melanggar batas-batas. Melanggar tadi ya. Melanggar batas-batas ketentuan Allah. Maka doanya jelas tidak diampuni. Fakullu musirin ala kabirotin. Setiap orang yang melakukan dosa besar. Aliman biha'u jahilan. Apakah dia tahu bahwa itu dosa besar atau tidak tahu. Fahuwa mu'tadin. Maka dia adalah orang yang melampaui batas. Waqada akhbaru ta'ala. Nahu layahibbul mu'tadin. Dan Allah SWT sudah mengabarkan di dalam sebuah ayat. Yaitu al-A'raf ayat 55. Bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang mu'tadin. Yang melampaui batas. Uta'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Ini ayatnya. Uta'u rabbakum berdoa lah kepada Tuhanmu. Tadarru'an dengan lemah lembut. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Wa khufiyah dan lemah lembut. Innahu layahibbul mu'tadin sesungguhnya. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi maksa-maksa. Menjadikan Allah seakan-akan disuruh untuk harus menghijabah. Itu melampaui batas. Berdoa itu tadarru' merendahkan diri. Bahwa kita yang butuh. Bukan Allah yang butuh. Harus kalau lu gak ngabulin aku gini. Kalau lu gak begini nanti gak ada yang menyembah kamu. Itu tidak sopan kepada Allah. Itu tajak apa? Ya tidak bitajauzi khududillah. Nah segitu aja ya. Contoh sedikit. Kemudian. Fima rawahu Abu Sa'id al-Khudri. Ada yang dirawat. Waqola. Waqola s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Mamin muslimin. Tidak ada seorang muslim. Yat'u bidakwatin. Yang berdoa dengan sebuah doa. Le safiha ithmun wala qati'atur rahimin. Tidak ada orang muslim yang berdoa. Dan dia tidak melakukan dosa. Juga tidak pernah memutus silaturahim. Kalau pernah memutus silaturahim. Kemudian bertobat lain. Tapi kalau masih dalam kondisi silaturahim itu putus. Qati'atur rahimin itu. Illa a'tahu Allah. Kecuali Allah memberi. Atau menjawab doanya. Bia. Dengan doa itu. Kecuali Allah memberi. Dengan doa itu. Mamin muslimin ya'u yat'u bidakwatin. Tidak ada seorang muslim yang berdoa. Dengan sebuah doa bidakwah. Le safiha ithmun. Sedangkan di dalam dirinya orang itu. Le safiha. Le safiha tidak ada di dalam doa itu. Ismun. Nah gini gini. Tidak ada orang mu'min atau muslim. Yang berdoa. Dan di dalam doa itu tidak ada. Di dalam doa itu tidak ada. Unsur dosa. Walakotia'atir rahimin. Dan tidak ada unsur pemutusan. Tali silaturahim. Jadi doanya ini benar. Illa a'tahu Allah. Kecuali Allah memberinya. Biha dengan doa itu. Ihda'alat. Satu di antara tiga. Ya. Ingat. Seseorang yang berdoa. Doanya itu tulus. Doanya tidak mengandung unsur dosa. Kalau doa. Mendoakan seseorang mati. Ya. Itu unsur dosa di situ. Atau mendoakan suami istri. Suaminya. Supaya mencerihkan istrinya. Nah itu. Koti atur rahim ya. Ini tidak boleh. Kalau tidak ada unsur-unsur seperti itu. Maka Allah pasti akan mengabulkan doa itu. Memberinya. Dengan doa tersebut. Dan ngalam tiga. Salah satu di antara tiga. Apa itu? Apakah doa itu dipercepat untuk terjadi? Apa yang diminta itu cepat-cepat terwujud? Atau disimpan. Suatu saat ilahinin ya. Suatu saat akan terjadi. Wa imma ayyaku fa'anhu minasu'i bimithlihaa. Atau. Oleh Allah dicukupkan. Minasu. Kalau ada perbuatan buruk yang. Diarahkan kepada dirinya. Oleh Allah dicukupkan. Maksudnya ditolak. Dibalaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bimithlihaa. Dengan kadar keburukan itu. Wafiri wa'ati muslimin. Wafiri wa'ati muslimin. Di dalam riwayat muslim. An-abi wa'roh rata. Dari Abi wa'roh rata. La yazalu yustajabu lil'abadi. Selalu pasti. Dijabah seorang hamba itu. Malam yada'u bi'ithmin. Kalau seseorang itu berdoa. Tidak dengan unsur doa. Awqati ya'ati rahimin. Atau unsur doa itu. Mengandung pemutusan tali silatuh rahim. Malam yasta'jil. La yazalu yustahabu lil'abadi. Malam yada'u bi'ithmin. Oh. Malam. Sepanjang. Sepanjang. Jadi. Doa seseorang pasti dijabah sepanjang. Yang berdoa itu. Tidak ada unsur doa di dalamnya. Doanya itu tidak ada unsur dosa. Kemudian. Tidak ada malam. Awqati ya'atuh rahimin. Atau. Tidak ada unsur. Mutus silatuh rahim. Malam yusta'jil. Tidak juga di tergesa-gesa. Malam yusta'jil. Qila ya' Rasulullah. Oh. Malam yusta'jil. Tidak juga di ter-ter-ter-ter-ter. Yusta'jil itu. Karena ini ada pertanyaan ini. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Para sahabat bertanya. Ma'al isti'ajal. Apa yang dimaksud al-isti'ajal? Nah. Al-isti'ajal itu apa itu? Qola. Jadi tadi saya mengatakan tergesa-gesa kan? Oke. Maksudnya adalah. Orang kok berdoa tergesa-gesa? Maksudnya biye. Ini banyak terjadi teman-teman. Banyak terjadi dan. Saya menyaksikan sendiri. Saya pernah mendengar seseorang. Yang mengalami ini. Kalau teman saya itu. Mendengar ini. Yuk di resapi. Qola. Al-isti'ajal adalah. Orang yang berdoa. Dan mengandung unsur isti'ajal. Apa isti'ajal? Ya Kulu. Rasulullah menjawab. Qod da'autu wa qod da'auta. Sungguh aku. Sudah berdoa. Dan engkau sudah berdoa. Fala ma'arau yastajibuli. Namun. Aku belum tahu. Allah. Aku belum melihat. Bukan belum tahu. Aku belum melihat Allah mengijabah doaku. Aku sudah berdoa. Engkau sudah berdoa. Tapi aku. Belum tahu. Belum melihat. Allah mengijabah doaku itu. Maka kemudian orang itu yastaksir. Apa yastaksir? Di sini dijelaskan. Yastaksir artinya. Orang berdoa. Lalu doa itu belum terkabul. Belum melihat. Bahwa doa itu terkabul. Tapi dia. Kemudian. Yang kod da'autu. Berhenti. Berdoa. Waiyumilluhu. Dan. Waiyamilluhu. Dan. Berpaling. Sudah enggak mau berdoa lagi. Berdoa. Belum dikabulkan. Sudah. Kesusu. Nah. Yastak azil itu istijal. Kesusu. Terkisah-kisah. Terkisah-kisah apa. Enggak sabar. Nah. Jadi. Orang-orang. Berdoa. Kadang-kadang doa itu. Bisa di. Ijabah cepat-cepat oleh Allah. Bisa juga. Ditunda. Nah. Tundanya sampai kapan? Sampai. Terjadi. Kapan terjadi yang enggak tahu? Tapi pasti. Di jabah. Selama. Selama. Di dalam doa itu. Tidak ada unsur. Ifmun doa. Tidak ada unsur. Koti urrahim. Koti. Koti aturrahim. Lepas. Atau memutus tali syaraturrahim. Dan juga. Tidak ada. Unsur. Kesusu. Kesusu pengen di. Tergisah-gisah ya. Kesusu. Kesikut. Tergisah-gisah pengen di. Ijabah. Nah. Ini ada. Dalilnya. Jadi teman-teman yang. Oh. Sudah setahun enggak. Di hijabah doanya. Doa buat setiap hari. Setiap malam. Setiap. Nek belum di hijabah. Kemudian. Yastaksir. Fayahtasir ya. Fayahtasir ya. Istijal. Itu yastaksir. Yaitu apa. Karena belum di. Dikabulkan doanya. Kemudian dia. Berhenti berdoa. Nah. Itu salahnya sendiri. Main dadalika. Saat itu. Sebelum di. Ijabah doanya. Waya da'id doa. Lalu dia meninggalkan doa. Nah. Itu salah. Kalau yang seperti itu. Disebut oleh Rasulullah. Yasta'jil. Atau isti'ajal. Sebenarnya masih ada satu lagi. Saya teruskan aja. Meskipun agak panjang ya. Waminha. Dan di antara. Kaitan-kaitan. Yang menyebabkan doa itu. Di hijabah. Waminha. Aklul. Haram. Kalau. Jadi batasan doa itu. Bisa di hijabah. Harus di. Ini. Hal-hal ini di luarnya ya. Karena ada batas kan. Yang di hijabah. Yang di dalam. Yang di luar enggak. Apa di luar. Yang di luar salah satunya. Tadi kan. Adamu. Aliyah tidak. Bita jawi suhududillah. Tidak melampaui batas. Yang kedua. Tidak memakan harta yang haram. Aklu alul haram. Memakan haram. Wa mafi ma'nahu. Dan apa yang. Yang. Yang setara dengannya. Apa. Aklu haram. Atau apa yang. Semakna dengannya. Lika ulih salallahu alaikum wa sallam. Fis sohi. Dalam sebuah hadis sohi. Ini dasarnya adalah hadis. Rasulullah. Sebuah hadis yang sohi. Al-Rajul. Seorang laki-laki. Yutilu dia. Yutilu safar. Dia lama safar. Lama bepergian. Mengembara. Seorang laki-laki mengembara. Baru sampai dia dekil. Sampai dia kotor. Kasar itu ya. Ya muddu ya gahu ila safar. Dia berdoa. Menengadakan tangan ke langit. Ya Rabbi ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Wa matamuhu haram. Tapi yang dimakannya haram. Wa masrobu haram. Yang diminumnya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa guziabil haram. Dari makani dengan makan-makan yang haram. Fa'anayus tajabulahu. Bagaimana mungkin bisa diijabah oleh Allah. Wahada al-istifham. Wahada istifham ala wajil istiba'at. Fa'anayus tajabulahu. Bagaimana mungkin bisa diijabah oleh Allah. Istifham ini. Istifham itu kalimat tanya ya. Kalimat tanya. Kalimat tanya ini maksudnya adalah. Untuk menjauhkan dari diterima doa orang tersebut. Jadi ya jelas ya diterima. Ini apalah. Dalam bahasa Indonesia istilahnya apa saya lupa. Tapi pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena sudah jelas. Itu pertanyaan menjebak. Bagaimana mungkin bisa diijabah. Sementara dia yang semuanya haram. Yang dimakan haram. Yang diminum haram. Semuanya pakaiannya haram. Segala macam. Yang seperti itu. Meskipun dia kepayahan di perjalanan. Sebagai pengembara. Tapi semuanya haram yang ada di dalam dirinya. Maka itu tidak diijabah oleh Allah SWT. Sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan saya membaca cuma satu lembar. Satu muka. Tidak ada satu lembar. Satu muka lebih dikit. Tapi sudah cukup panjang. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul hadi la suratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.